Kejala konjunktivitis Sebuah studi yang dilakukan di Singapura menemukan bahwa ternyata ada air mata pasien terdapat virusnya juga loh Jadi para peneliti pun berasumsi bahwa covid ini dapat menular melalui air mata Namun masih terus dilakukan penelitian terkait hal ini Karena masih belum pasti, teori yang mungkin ialah adanya inukulasi langsung pada jaringan mata yang berasal dari droplet Adanya partikel virus aerosol yang migrasi dari nasofaring melalui nasol lacrimal Atau bahkan penyebaran hematogen melalui kelanjar lacrimal Nah, untuk tahu cara pencegahannya, mari kita bahas satu persatu Sebelum dokter dan pasien bertemu Pertama, tunda kunjungan jika keluhan yang dialami masih ringan Kedua, dokter menjadulkan ulang pertemuan dengan pasien Ketiga, konsultasikan via telpon Keempat, pasien dengan gejala mengarah pada covid harus menunda kunjungan ke dokter selama 14 hari Saat dokter bertemu dengan pasien Pertama, lakukan screening sebelum pelayanan Kedua, mengelompokkan pasien ke dalam resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi Ketiga, gunakan alat pelindung diri sesuai protokol covid Keempat, berbicara sesedikit mungkin Setelah dokter bertemu pasien Pertama, membersihkan ruangan dan alat-alat pemeriksaan Kedua, mencuci tangan rutin Ketiga, melepaskan alat pelindung diri dengan benar Terima kasih telah menonton